Mau dekat lebaran ini, biasanya lebih advokasi ini juga gak? THR ya? Apalagi masa pandemi bang, mungkin parah kan Dan kita memang negara itu, dinas tenaga kerja ya sama PTD pengawasan itu Memang abai sekali untuk melindungi teman-teman pekerja Jadi di masa-masa pandemi itu banyak yang kemudian dirumahkan tapi gak dibayar Lalu kemudian yang katanya omnibus itu bisa mempidanakan yang gak bayar gaji itu gak ada Yang kemudian pengawas-pengawas tenaga kerjanya itu gak proses sampai ke proses pidana Jadi didiamkan begitu, kasusnya kayak ngendap itu melebur saja tak kemana-mana Jadi memang kasian sama teman-teman pekerja dalam situasi pandemi ini Kita mau concern untuk isu, tetap isu sumber daya alam, tambang, dan energi Salah satu dampingan kita yang kita lagi sangat berjuang bersama dengan masyarakat Desa Sijantang Jadi itu dekat Sawalunto Jadi disitu ada hujan abu Korban abu Warban abu, Faba dari PLTU Ombilin Jadi PLTU Ombilin itu masuk ke PLTU yang tua bang, udah 25 tahun Jadi memang kerusakan lingkungannya sangat luar biasa ya Dan pastinya kami yakin dan percaya sesungguhnya kesehatan warga disitu sudah terganggu Begitu, tetapi tidak ada pemulihan baik dalam sektor lingkungan maupun kesehatan warga Jadi abu itu di Faba itu ditumpuk bergunung-gunung gitu Jadi tinggi kayak gunung Lalu di PLTU Ombilin Dia abu tapi ternyata fisiknya Numpuk gitu Numpuk, karena kan banyak kan bang Jadi setahun itu bisa 200 ribuan gitu Per tahun Kembali lagi dalam BCL Bank Charles Law Di kanal langgam.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sehat selalu Kawan-kawan semua BCLers yang saya banggakan Hari Kartini Kita peringati setiap tanggal 21 April Ini kemudian Mengingatkan kembali memori kita Pada seorang perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan Dan saya pikir Kerja-kerja Kartini Gagasannya itu Sudah terimplementasi Meskipun belum semuanya bisa terwujud Terutama dalam hal kesetaraan Antara peran perempuan dan laki-laki Edisi spesial BCL Dalam rangka Hari Kartini 21 April 2021 Bulan April itu bulan yang spesial Ya karena kebetulan saya juga lahir bulan April Sudah hadir bersama kita Salah seorang Sri Kandi Hukum Sumatera Barat ya Indira Suryani Selamat Suri ya Suri lah Siang-siang Selamat siang Indira Selamat hari Kartini Untuk kita semua Indira adalah Direktur LBH Padang Yang akan dilantik beberapa hari lagi Selamat untuk posisi barunya Indira Indira ini kebetulan juga Masih suasaya dulu Tapi sekarang dia menjadi Partner untuk diskusi dan Apa ya Kerja-kerja advokasi Terutama dalam memberikan Bantuan hukum bagi masyarakat Gimana kabar Indira? Alhamdulillah sehat Biasa kita pengen II aja lah ya Iya Sehat II? Alhamdulillah Selamat ya udah dipilih ya Terpilih ya Pak Iya Direktur LBH ya Iya pada 11 tahun lalu masih kuliah ya Pak Iya 11 tahun lalu masih kuliah Sama Wan Charles Masih ya Masih unyu-unyu ya Pak Di hari-hari lah Karena masa ini Sekarang sudah jadi salah satu Figur yang cukup menentukan Untuk apa ya Membantu masyarakat kita Dalam Menerima bantuan hukum Dan LBH saya pikir bukan lembaga Semarangan ya Kiprahnya Cukup Dirasakan di Dunia hukum ya Kalau kita boleh list ya Rata-rata Lawyer-lawyer yang Ya lawyer-lawyer top lah Di Indonesia Terutama Termasuk juga di Sumatera Barat Itu Sebagai masalah alumni LBH Nah LBH sendiri sudah 50 tahun ya Sudah 50 tahun ya Tahun ini 50 tahun ya Tahun ini 50 tahun Tahun 50 tahun dan Indira menjadi Direktur Perempuan Kedua ya ya Kedua Sebelumnya ada Era Purnama Sari Yang sekarang berkiprah di YLBHI Jakarta Sibuk apa sekarang Sibuk untuk Ngukur waju Untuk pelantikan Atau Enggak Enggak ya Siap-siapkan mental Oke 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 Kira-kira Bisa cerita gak Se Ini ya Perempuan Bertarung Atau Berkiprah Di LBH Saya pikir bukan hal muda Karena yang dihadapi LBH itu kan Struktural ya Karena LBH Melakukan bantuan Hukum struktural Jadi yang dihadapi itu Dalam tanda penting Negara Rata-rata Sebagian besar Pilihan LBH itu Berhadapan Kalau gak negara Perusahaan Orang kuat lah Ii Bisa Berniat Apa ya Menentukan pilihan Berkarir di LBH Ketika tamat Itu Seperti apa Silah terbelakangnya Ini sebenarnya Kayak flashback 2009 ini Bang Ketika Kelas saya Kelas IE itu dulu Yang memilih komenting Itu Abang Abang pertama Yang kemudian Memfasilitasi Kalau gak salah Abang mengajar Ibu negara Saat itu Jadi saya punya Momen tertentu ini Sama Bang Charles Saya kesulitan dulu Kalau di kelas Harus panggil Bapak Di luar harus panggil Abang Jadi sangat kesulitan Sekali untuk itu Karena memang di Luaran Di luar Di luar kampus ya Di luar kelas Kalau sama Bang Charles Kan sebenarnya Pembimbing ya Seperti memberikan Stimulasi untuk Lebih Baik Nah sebenarnya Saya masuk Fakultas IE Masuk fakultas hukum Itu tersesat Sebenarnya Bang Tersesat Lalu tersesat Di lembaga Fokasi mahasiswa Dan pekajian Kemasyarakatan Lalu tersesat Di dunia per NGO Itu sebenarnya tersesat Jadi tidak pernah Memikirkan tentang itu Tetapi itu Keselesatan yang Saling Yang menarik ya Karena Hal pertama yang Waktu itu Iliat sebagai Anak fakultas hukum Waktu itu 2009 itu Lagi panas-panasnya Itu Bang Kasus yang Itu Yang ama-ama PKL yang berjualan itu Dibilang Melanggar Sktk Dirapikan 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 Tetapi caranya Agak kurang baik Karena Waktu itu Iliat sendiri Yang di gedung F Bagaimana Kemudian Sapam Bertengkar Dengan Ama-ama PKL itu Dan kemudian Mereka Sempat Gontok-gontokkan Dan melihat Dengan mata kepala Sendiri Dan merasa Ini apa Ini masalah apa Dan kemudian Berdiskusi panjang Soal itu Dan ikut Mengavokasi Bagaimana Ama-ama itu Tetap berjualan Itu satu momen Yang sangat menarik Ketika semester 1 Di fakultas hukum Ketua Lampekanya itu Era ya Waktu itu Iya Pergantian Ke Ajis Jadi itu Yang memicu juga Waktu itu Tahun 1 Iya Karena sebelumnya Gini Bang Punya momen Yang Waktu Sekolah Jadi Memang Waktu itu Sapo PP Juga melakukan Razia Jadi Penertiban PKL Di Pariaman Di Pariaman Ini sempat mikir Ini orang Pariaman Iya Ini sempat mikir Kok gitu ya Saya kasihan Ini semua kasihan Kasihan sama Sama ibu-ibu itu Yang jual Kan cuman jualan Lu masalahnya apa Tapi karena Waktu itu masih kecil Masih pelajar Jadi cuman nyimpan Cuman bilang Itu kasihan Terekam Terekam Tapi tidak berani Untuk mengatakan Itu tidak baik Itu gak boleh Melakukan pembelaan Itu gak berani Saat itu Jadi yang Momen kedua itu Sebenarnya Yang keberanian pertama itu Lahir di kasus sama Ama itu Yang akhirnya Waktu itu sempat bilang Kesapa Pak udah lah pak Udah lah Kasian Walaupun waktu itu Tidak pakai Argumentasi hukum Apapun Tetapi memang Argumentasi Merasa Ini tidak manusiawi Benertiban PKL Di kampus Dan Saya juga merasakan PKL itulah Menjadi sumber kehidupan Masih suarangan Suka ngutang ya Oh enggak Kalau ngutang enggak saya Cuma langganan aja Tiap pagi makan Karena murah Murah Beli goreng satu Terus Minum air tiga gelas Terus bikin Cabai rawitnya Agak banyak Jadi kan kenyang Sampai sore Benar Nah Ii kan milenial Ini menarik Masih milenial ya Masih bang 30 milenial Milenial Kan banyak loh Posisi-posisi Atau profesi-profesi Yang Mapan lah Karena terata juga kan Tamat Kerja di Bank Pegawai negeri Kemudian Ata di perusahaan Dan kapasitas yang Ii punya Kan sebenarnya Kan saya pikir Ya bisa jadi Apalah Pegawai negeri Atau hakim Jaksai Sekarang malah memilih Untuk Berkarir di Pembaga bantuan hukum Sebenarnya dulu Pas semester 3 ya bang Sebenarnya mau jadi hakim Lalu Waktu itu Ketika Pengen sekali jadi hakim Ingat sekali Waktu itu Pak Ilhamdi Taufik Bilang Hakim itu adalah Pejuangan kesepian Jadi ketika memilih Jalan hakim Maka siap untuk kesepian Karena kemudian Menjadi hakim yang baik Itu kodektifnya begitu Harus menarik diri Begitu Nah jadi ketika Waktu itu sempat juga Di semester akhir kuliah Itu membantu LBH Padang ya Waktu itu Melakukan pemantauan Yang kodetik Laku hakim dengan Komisi edisial Di situ kelihatan Jadi di banyak hakim Kelihatan bahwa mereka Tidak pampu kodetik Jadi itu kayak Kita tuh Teorinya di kampus Hakim tuh harus begini loh Kodetiknya Diajarin Pak Ilhamdi-nya gitu bang Kodetik profesi hakim Begini kodetiknya Tapi Ketika profesi hukum Belajarannya Tapi pas di kehidupan nyatanya Itu jauh sekali kan Dan hakim itu Suka nyelonong Enak aja ngobrol sama jaksa Sama pengacara Padahal itu kan gak boleh Sehingga berpikir Kenapa ya hakim-hakim Yang saya Yang dilihat saat itu Kok tidak mencerminkan Kodetik Oh ternyata memang Akhirnya ketika membaca Beberapa buku Memang Ii rasa Orang muda itu gak bisa Jadi hakim Orang muda Iya benar Kenapa Karena dia itu Pertama belum cukup keilmuan Belum cukup wisdomnya Kebijaksanaannya Jadi Berpikir kalau Saya di masa muda Jadi hakim Saya harus menjadi Pejuangan kesepian Saya pasti gak mungkin Mengikutin kodetik Berlaku hakim Padahal kita baru mau Lagi eksis-eksisnya gitu ya Lagi eksis Lagi ingin mengembangkan diri Benar bang Makanya Gak cocok itu Sama beberapa pemikiran Hakim itu ya Di zaman tuanya Dia harus ada Misal step duluan Dia di dunia hukum yang lain Matang Di beberapa negara Kayak di Amerika juga Begitu ya Hakim itu bahkan Pada profesi tentu ya Sudah Jadi mimpi hakimnya Disimpan dulu Mantan jaksa Mantan dosen Mantan pengacara Begitu Karena orang gak mungkin Bisa langsung bijaksana Di umur muda Itu gak mungkin Karena pengalamannya gak ada Bijaksini dia Iya Bijaksini dia Jadi Artinya Kalau sekarang Tapi kan Terlepas dari sistem kita Kita kan Walaubagaimanapun Ya oke lah Teman-teman milih Jadi hakim kan Yang kemudian Alumni kita Banyak juga Yang milih hakim Tamat Mulih jadi hakim Dan semacam Itu kita hormatilah Nah ini kan Nah ini kan yang penilaian IE ya Lalu apakah Aktif LBH ini Dalam rangka Untuk mematangkan diri Tadi Ya sehingga Nanti pada suatu ketika Ambil profesi itu Karena Beberapa alumni LBH Kan setahu saya juga Akhirnya kan masuk Jadi hakim juga ya Apakah seperti itu juga Desainnya Atau memang Mengalir saja Karena mekanisme hakim juga Melalui CPNS Iya Isuanya juga terbatas Jadi gini pak Lalu tuh memang Itu lahir dari keluarga Ibu tuh seorang PNS Ayah seorang karyawan Bang Jadi memang Melihat Dua orang tua Bangun pagi Pake seragam Jadi dulu Sangat bermimpi lah Bekerja itu Tidak memakai seragam Jadi karena selalu Melihat orang tua Pake seragam Dosen dong Kayak Nggak pake seragam Iya Tapi karena melihat itu Setiap hari harus Harus pakem gitu Warnanya itu Apalagi di bank Merasa sulit sekali Untuk Untuk menerima itu Maka waktu itu Berpikir Mau Bekerja di bidang yang Tidak berseragam Jadi kita bisa menentukan Mau apa Milenial lah ya Pokoknya Milenial kan begitu ya Iya Nggak mau yang ada Antimestrim Antimestrim ya Orang tua sendiri gimana Melihat anaknya kerja Apalagi di LSM ya Yang bagi Sebagian orang itu Dipandang negatif juga Tukang Gaduh Tukang demo Tukang ribut Ya Nggak pernah mau Diam Semua salah gitu Pandangan orang tua Orang tua EPNS Anaknya Itu Kerja di LSM Gimana Jadi emang Dari dulu waktu Kelihah Bang kan sering demo Jadi waktu itu Emang sempat Orang tua bilang Kalau ibu sebenarnya agak Lebih santai Daripada ayah Jadi ibu itu Orangnya agak Apa ya Menyerahkan begitu Pilihan itu Kalau ayah lebih Ke protektif Sebenarnya Jadi kalau ibu bilang Waktu Waktu kuliah demo gitu Kan kakak-kakak yang kuliah Nggak bilang Nyusah demo lah Kacau nanti Dilempar batu Dan sebagainya Lalu Waktu itu Nggak bilang Semua demo itu Penting gitu Justru kalau Jadi pendemo itu Sebenarnya orang yang berpikir Karena serius kan Dia mikirin sesuatu Begitu Karena kan Nggak gampang kan Bang Untuk demo itu Mengkaji Menseriusi Mendalami Begitu berani ngomong Karena kalau kita salah omong Kan dibully orang juga Apalagi zaman sekarang Begitu salah statement aja Kita dibully se-Indonesian Iya jadi memang Buku Sohoji Soal catatan Sang demonstran itu Sangat menginspirasi Termasuk Waktu itu cerita Bang Charles kan juga Seorang demonstran Waktu itu Enggak Enggak juga Ada fotonya Bang Jangan diungkap disini Nah itu seorang Seorang kapiten Seorang kapiten Jadi memang Merasa pas demo itu Kayak Menyalurkan energi ya Energi Energi untuk Memperjuangkan sesuatu Takdir generasi muda lah Iya Takdir sejarah Jadi kayak memegang toa Itu ada kerinduan Setelah sendiri Itu Bang Sampai sekarang juga Masih rindu Terakhir kita itu Ya waktu cipta kerja Habis itu Belum ada lagi yang Jadi memang orang tua Kalau ayah itu Dia protek sih Agak melarang Di memilih LBH Advokat Karena memang Dulu ayah itu Punya traumatik Jadi Dia dulu ketua Serikat Pekerja Jadi pernah Diturunkan pangkatnya Karena dia melawan Protes-protes Iya Nama Serikat Pekerja kan Oke Jadi sebenarnya Jiwa protes itu sudah ada lah Sama ayah Walaupun ayah Karyawan Bang ya Iya Kayaknya begitu ya Bang Cuma karena ayah Kemudian ya Berpikir realistis ya Daripada kehilangan pekerjaan Karena cukup berat Buat dia ketika Turun pangkat itu kan Apalagi karena Situasi Sebenarnya bukan Kesalahan pribadi gitu Tetapi berbeda pendapat Sekarang nih Kerjaan LBH sendiri Apa sih yang kemudian Sekarang lagi di Advokasi LBH Perakhir yang besar Setahu saya itu Jotermal Lalu ada kasus Dokter Romy Iya Dokter Romy Lalu si Albe Yang pernah kita Albe pernah kita undang Kesini Apa aja sih sekarang Yang bisa cerita Jadi memang sekarang LBH itu Pertama Kita mau Concern untuk Isu Tetap isu Sumber daya alam Tambang dan energi Salah satu Dampingan kita Yang Kita lagi Sangat berjuang Bersama dengan Masyarakat Desa Sijantang Jadi itu Dekat Sawalunto Jadi disitu Ada hujan abu Korban abu Wan abu Faba Faba dari PLTU Ombilin Jadi PLTU Ombilin itu Masuk PLTU yang tua bang Udah 25 tahun Jadi memang Kerusakan lingkungannya Sangat luar biasa ya Dan pastinya Kami yakin dan percaya Sesungguhnya Kesehatan warga disitu Sudah Terganggu Begitu 22 tahun 2021 Yang menghapuskan Faba itu Dari Limbah beracun Itu kira-kira Jadi tantangan Advokasi ini Semakin berat Atau Gimana Jadi memang Sangat berat Karena sebelumnya Di PP 101 ya Mengolongkan Abu Batubara itu Baik Fly Es Maupun Batem Es Itu sebagai Limbah berbahaya Beracun Jadi ada Penanganan khusus Untuk Soal Faba Walaupun Secara aturan Waktu itu Dikatakan Limbah berbahaya Beracun Tetap saja Kemudian Tidak sesuai Dengan Aturannya Jadi Abu itu Di Faba itu Ditumpuk Bergunung-gunung Jadi tinggi Kayak gunung Lalu Di Ya di Pertoyang Tapi ternyata Fisiknya Numpuk Numpuk Karena Banyak kan bang Jadi setahun itu Bisa 200 ribuan Per ton Jadi setahun itu Sudah kayak tanah timbunan Iya Memang kayak tanah Jadi kayak Tapi warnanya kayak Itu ya Warnanya kayak Abu-abu Itu ditimbun di mana Di lokasi yang mereka Sedihkan sendiri Iya Jadi di kayak Hujan tuh kan bisa Rembes kemana-mana Terbang juga Ke rumah warga Kalau angin Jadi dari 2011 itu Warga tuh sempat Hujan abu yang parah Karena kerusakan Alat penyaringnya kan Iya Nah sampai saat ini Ketika Lahir Omnibus Yang sangat jahat itu Berdasarkan PP 222 Yang mengatakan Faba gak beracun itu Justru Kok akan Semakin Membuat situasi Lingkungan Dan kesehatan warga Makin terdampak Ini celakanya Hukum itu ya Itulah celakanya Omnibus itu ya Iya celakanya Hukum Sesuatu yang beracun Ketika dikeluarkan Regulasinya tidak beracun Menjadi tidak beracun Padahal menurut Kesehatan Bisa saja beracun Apa bedanya Faba yang dulu Karena di Indonesia itu Kualitas batu barahnya Kan jelek Daripada yang lain Ada beberapa Batu barah Jadi kita tuh Termasuk yang jelek Berapa korban disana itu Jadi sebenarnya Di desa Ciliantang itu Ada sekitar 1200an Warga disitu Ada kompensasi gak sih Bagi warga itu Kan Kayak Gaya perusahaan itu kan CSR ya bang Tapi CSR itu kan beda ya bang Dengan pemulihan itu CSR sudah kewajiban mereka Iya kewajiban mereka kan Ada tidak ada Faba Tetap dia harus ada CSR Sedangkan itu Dulu pernah kemudian Komplen warga Jadi disitu itu Padat penduduk Ada SD negeri Ada TK Ada kemudian Rumah-rumah warga Itu cuma Kurang dari 50 meter Dari PLTU Nah bayangkan Orang sebanyak itu Kemudian menghirup Abu itu Bahkan ada abunya Yang sangat partikel kecil Gak bisa kelihatan mata Yang dikenal dengan PM 2,5 itu Karena bagaimanapun Faba itu Dia mengandung Zat-zat kimia beracun Kayak arsenik Kalau kemudian ada radioaktifnya Banyak kandungan kimianya Yang kemudian itu Berbahan yang tertubu Nah ini menariknya Kerja di LBH Padang Karena nama advokasi Warga si Jantar Jadi alikimia sekarang Iya Ternyata memang bang Hukum itu harus Dimaruhi dengan ilmu yang lain Itu hukum alam Oke Satu Yang lain mana Kalau di Jawa Termal udah selesai Belum Nah kita kan Sampai saat ini Saya sangat Merasa bangga ya Dengan masyarakat Gunung Talang Solid Yang sejak 2017 ya Empat tahun nih Juli ini empat tahun Mereka bisa menahan Ekspansi itu Mereka saat ini Masih mempertahankan Lahannya Masih bertani Menanam Dan berdaulat Disitu Yang lain apa lagi Kasus yang lain Lagi soal disabilitas Gak ajak Dokter Romy Bang Alde juga Kejadian Jadi memang Stigmatisasi terhadap Disabilitas itu sangat tinggi Bang Dianggap Kalau disabilitas Jadi gak mampu Nah ini yang Yang memang Kemudian sesat pikir Yang terjadi Banyak di Dunia sosial kita Soal memandang disabilitas Sehingga memang Tidak setara Kasus-kasus Perkosaan Ngedampingi Korban-korban Banyak Kemarin kriminalisasi kan Warga terima Peruang damai Lalu diminta Balikin lagi Udah terpakai Untuk pengobatan Lalu kena Pidana Kriminalisasi Warga Korban Keterasan seksual Lagi di padang Itu tingkat polsek Masih banyak Kasus penyiksaan Masih terjadi Polisi suka nakal Sebenarnya kan Tapi ada beberapa Perjuangan-perjuangan Kawan-kawan LBH Jadi kita harus Biar optimis juga Satu misalnya Yang dulu ya Faisal Budri Yang akhirnya Dikasih kompensasi Oleh kepolisian Daerah waktu itu ya Dan itu juga Ceritanya panjang sekali Panjang Sejak 2012 itu bang Baru 2019 kan Akhirnya didapatkan Hak-hak keluarganya ya Pak ganti rugi Waktu itu ya Nah Apa ya Kasus-kasus yang Umum dilakukan Perburuhan Kalau perburuhan Masih banyak bang Jadi Permasalahan Kita di bidang hukum Ini gini bang Susah untuk Memenangkan Kasus di pengadilan Tapi ketika Putusan itu berpihak Kepada rakyat Susah Nah eksekusinya Nah misal Kayak kasus yang Fiktif-positif Kan 5 LBH menang Lawan izin tambah Lalu mencabut izin Perusahaan yang melanggar Lima perusahaan itu Akhirnya sekarang kan Gak gede perpanjang izinnya Tetapi kan harusnya patuh Sama putusan pengadilan dong Kayak kasus-kasus PHI Itu seringkali Udah dikabulkan itu Untuk pesangon Tapi eksekusinya Nah ini masalahnya Jadi inilah Tantangan di LBH Yang dihadapi itu adalah Struktural Pemegang modal Pemegang kuasa Negara Pemerintah Yang didampingi masyarakat lemah Berjuang di pengadilan itu Tidak mudah Menang pun Ternyata Tidak bisa di eksekusi juga Jadi menangnya Ditas kertas Saya mengikuti juga Beberapa kasus itu Memang panjang sekali Udah Udah ngerti lagi kita Upaya apa yang mau dilakukan Sampai ke Jakarta Umbudsman Segala macam itu ya Memang kemudian ya Saya ingat betul ya Buku yang ditulis oleh Salah satu LBH itu Hak asasi itu Hak warga itu Memang tidak diberi ya Dijemput gitu Karena kalau hak-hak itu Diberi ya Baik betul LBH tutup Kalau negara sudah sadar Dengan hak warganya Dikasih-kasih aja Apa butuh apa Dikasih gitu Tutup LBH Iya Paling-paling nanti Sosialisasi aja kerjanya Tapi saya sebenarnya Merindukan kapan menutup LBH itu Bang ketika negara Tidak mungkin lah Tidak mungkin ya Karena gak mungkin Gak ada penindasan Apalagi Pas kawan di bos ini Akan semakin banyak LBH saya pikir Nah ini Dekat lebaran ini Biasanya LBH Advokasi ini juga gak THR ya Apalagi masa pandemi Bang Mungkin parah kan Dan kita memang Negara itu Dinas tenaga kerja Sama PTD pengawasan Itu Memang abai sekali Untuk melindungi Teman-teman pekerja Jadi di masa-masa pandemi Itu banyak Yang kemudian dirumahkan Tapi gak dibayar Lalu kemudian Yang katanya Omnibus itu Bisa mempidanakan Yang gak bayar gaji Itu gak ada Yang kemudian Pengawas Pengawas tenaga kerjanya Itu gak proses Sampai ke proses pidana Begitu Jadi didiamkan Begitu Kasusnya kayak ngendap Itu melebur saja Tak kemana-mana Begitu Jadi emang kasian Masa teman-teman pekerja Dalam situasi pandemi ini Terakhir Capek gak Kerja-kerja Kalau capek Pasti gak jadi director Enggak juga Berarti Tambah semangat Enggak Sebenarnya Banyak situasi Yang tiba-tiba Harus down Tiba-tiba Tiba-tiba Kayak Kayak Kok berat sekali Hidupnya Misal Ketika masyarakat Menelpon gitu Lagi tidur Ini primum udah turun Itu tuh ngerasa Lagi tidur Berat sekali Hidup itu kan Memang ketika Di LBH Kan harus siap Memakafkan waktu Memakafkan waktu Tenaga Pikiran Lalu juga Soal keluarga Begitu Berusaha tuh Untuk kemudian Menjadi milik publik Begitu ya Dan itu kadang Ada situasi Yang kita lagi Down gitu Lagi penuh gitu Kepalanya Atau misalnya Vokasinya Mandek terus Atau kalah terus Itu kan ada situasi Yang ngerasa Apa ini Negara ini Begini terus Negara masih Masih jauh lah Dari harapan Masih tidak Mesejahterakan Nah tapi Kemudian yang menguatkan Itu sebenarnya Melihat Masyarakat Jadi melihat Video-video itu Oh Misalnya LBH Juga membuat Konten video Soal perjuangan masyarakat Ketika melihat Masyarakat itu lagi Bercengkrama lagi Jumpa lagi Itu kayak Memberikan itu baru Betul Saya ngerasakan juga itu Makanya Sampai sekarang Tetap bergaul Sama teman-teman LBH Biar gak lupa juga ya Memang kalau kita Sudah ketemu Sama masyarakat Yang lagi bermasalah itu ya Sementara kita punya Sedikit pengetahuan Rasanya kok ditinggal Gak tega juga Rasanya Makanya Ya orang bertanya juga Anda kok ngapain Kerja-kerja begini Dalam tanda petik Sering dicap provokator Benar Reset emang Gara-gara Anda Negosiasinya jadi Apa berlarut-larut gitu Padahal kita Negosiasi itu kan Untuk Mendudukan bahwa Masyarakat itu dapat Haknya yang Sepatutnya Kan begitu ya Ya makanya Kalau dibilang Apa itu rumus Di LBH Siap patah hati Bermilyar-milyar kali Dan kadang-kadang juga Ada sedihnya juga kan Masyarakat Begitu sudah berhasil juga Terus sering lupa juga kan Benar Ada juga Mungkin yang paling terberatnya Ada masalah datang lagi Terberat itu bang Ketika masyarakat kita Dikriminalisasi Dan kita ada disitu Dia dikatakan Kamu bersalah Dia harus menjadi penjahat Untuk Mempertahankan lahannya Nah itu tuh yang Sangat perih sekali Ya kasus Dia termal itu kan Beberapa ada Di pidana Di pidana Itu berat sekali sebenarnya itu Secara sikis ya Itu berat sekali Merasa Merasa tidak mengayomi Merasa kemudian Merasa bersalah ke masyarakatnya Tetapi ketika masyarakat itu Up lagi Kita merasa Masyarakat aja bisa kuat ya Ketika di penjara 4 tahun Mereka tetap Berjuang Ketika mereka Di intimidasi aparat Mereka tetap berjuang Bonyok-bonyok Mereka tetap berjuang Makan ada yang mati Keluarganya mengikhlaskan kematian Dan terus berjuang Begitu Nah itu yang membuat kita Membuat iso secara pribadi Ya seperti Suciwati Fajar Merah Keluarga-keluarga mereka Seperti itu ya Itu yang sangat luar biasa sekali Kita belum apa-apa lah Kita belum apa-apa dari mereka Kita gak pernah dipukulin Kita gak pernah dipenjara Demo-demo aja Iya demo-demo Bertengkar dikit ya bang Ya saya pikir Ini obrolan yang menarik ya Terakhir Tadi udah berapa kali terakhir Kondisi di LBH sendiri gimana ya Apa kekuatan teman-teman Spiritnya Kan biasanya kan Kalau udah bergantik mengurus Nanti kan Atau Mau iklan disini Buka lowongan Untuk kawan-kawan yang mau daftar di LBH Mungkin bisa Boleh silahkan Sebenarnya LBH itu kan tempat anak-anak muda Jadi memang LBH itu ketika kamu punya Impian untuk membantu orang lain Maka LBH tempatnya Tetapi memang LBH itu ruang belajar yang seluas-luasnya Yang memang membuat kamu Bagaimana belajar jadi manusia yang seutuhnya Yang orang paling manusiawi Nah jadi memang Kalau di LBH jangan bekerja LBH itu kita mengamdi Mengamdi Belajar Kemudian Berbahagia dengan Perjuangan masyarakat Gak mungkin Orang LBH itu dekatnya sama perusahaan Kalau sama pemerintah Pasti kolaborasi itu pasti Bukan kita benci pemerintah Ketika mengkritik itu Nyusru karena rasa sayang ke pemerintah Kita melakukan kritik Mengelakukan perbaikan dan sebagainya Nah anak muda Kecenderungan anak muda simple ya bang Dia punya keberanian Tetapi anak muda harus punya Kebijaksanaan Makanya harus sering bergalut sama yang tua Kayak Bang Charles kan Supaya punya kebijaksanaan Saya udah punya Belum punya kebijaksanaan Tapi keberanian udah hilang Itu transisi ketua Tapi gini saya selalu ya Kalau mahasiswa-mahasiswa Yang tamat Nanya Bang Mau belajar lagi gimana Ya ke LBH lah kamu Karena di LBH itu memang Ya Mendalami lagi ya Belajar praktek Dan ini Kalau uang mungkin gak dapat Tapi pengalaman itu Pasti akan lebih luar biasa Dan ketika kita melamar kerja pun Di tempat yang lain Misalnya anda nanti Tidak ditanya orang gaji Pengalaman dimana gitu Tidak punya pengalaman belum Setidaknya di LBH itu ya Niatkan untuk belajar ya Setidak itu mengabdi apalagi gitu Itu paling mulia sekali gitu ya Mudah-mudahan Dan Memang sih itu kelebihannya LBH Memang isinya anak muda semua Dan memang Sehingga spiritnya terus bertahan ya Untuk memberontak gitu Karena kalau udah disiur orang tua Malas berontak emang Bukan malas dia berpikir Realistis Oke Selah mah Dan makanya Rata-rata kalau sudah merasa tua Dia pasti keluar dari LBH Iya benar Mulai mencari tempat yang lain Itu aja saya Ada pesan terakhir ini Pesan terakhir Sebagai Kartini Oh iya Saya sih Mau katakan ke Teman-teman perempuan Banyak orang mungkin Anti dengan Pemikiran gender dan feminis Mengatakan misalnya itu Tidak sesuai dengan Adat Sesuai dengan agama Sesungguhnya bukan seperti itu Ketika kita menjadi seorang perempuan Feminis Sesuai kita perempuan yang setara Kita perempuan yang saling menyayangi Yang membina Hubungan keluarga yang setara Saya gak Tidak melihat begitu Ketika saya Berpikiran seorang peminis Saya anti-terempelaki Atau kemudian Saya kemudian Tidak menghormati suami saya Ataupun bapak saya Dan laki-laki yang lain Tidak seperti itu Harus bisa Kemudian bangkit Para perempuan Harus menjadi Seorang yang merdeka Dari segi apapun Dan kemudian Berani untuk Setapak demi setapak Melakukan hal-hal yang baik Begitu Dan tidak terikat pada Status Ya saya kan juga sudah menikah Orang kadang begitu ya bang Sudah menikah Berarti harus di rumah Enggak harus begitu Itu bisa dinegosiasikan Itu bisa dibicarakan Dan IE sudah membuktikan Dengan capaian Sebagai Direktur LBH Dan dibalik kesuksesan IE Ada suami Yang mendukung Biasanya kan Dibalik kesuksesan suami Ada istri Sekarang Dibalik kesuksesan istri Ada suami juga Yang mendukung Itu saja Bicara semua Terima kasih Salam dan selamat Hari Kartini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih